Pemirsa Presiden Jokowi meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengidentifikasi destinasi wisata yang kemungkinan bisa dibuka secara bertahap. Namun Presiden ingin penerapan protokol kesehatan yang ketat tetap diberlakukan bagi destinasi wisata yang akan dibuka bertahap. Dalam keterangannya, usai rapat terbatas bertemakan tatanan normal baru di sektor pariwisata yang produktif dan aman COVID-19, Presiden ingin Kementerian Pariwisata mengidentifikasi destinasi wisata yang kemungkinan bisa dibuka secara bertahap. Presiden juga meminta ada strategi khusus promosi wisata di masa kenormalan baru. Kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Visnutama, Jokowi meminta disiapkan program promosi pariwisata dalam negeri yang aman dari ancaman virus corona. Namun Presiden Jokowi minta dilakukan pengecakan kondisi di lapangan sebelum membuka destinasi wisata. Jangan tergesa-gesa. Saya kira kita perlu fokus terlebih dahulu untuk mendorong pariwisata domestik, wisatangan domestik. Dan untuk itu, saya minta diidentifikasi daerah-daerah wisata, daerah-daerah tujuan destinasi wisata yang memiliki R0 di bawah 1, RT-nya di bawah 1, sehingga betul-betul secara bertahap kita bisa membuka sistem pariwisata, tetapi sekali itu dengan pengendalian protokol yang betar. Saya minta dari pariwisata menyiapkan program promosi pariwisata juta petri yang aman COVID-19, termasuk mengejarkan promosi produk-produk lokal dan atraksi pariwisata yang tetapi sekali ini. PT Kereta Api Indonesia Persero dalam waktu dekat akan menaikkan harga tiket perjalanan kereta jarak jauh selama pemberlakuan kenormalan baru. Kenaikan tiket ini hanya diberlakukan pada perjalanan kereta jarak jauh. Manajemen PT KAI menegaskan kenaikan tarif tiket perjalanan kereta jarak jauh akibat operasional kereta dilakukan dengan mengedepankan protokol penanganan COVID-19. Akibat jumlah penumpang dibatasi 50 persen dari kapasitas kereta, maka diperlukan penyesuaian tiket untuk menutup biaya operasional. Okupansi memang kalau dengan okupansi 50 persen, maka ya otomatis kereta api akan kalau mengoperasikan itu akan rugi ya. Jadi sehingga kami nanti akan berkomunikasi ya kemungkinan untuk pernaikan tarif ya. Namun demikian kita juga melihat dengan protokol COVID nanti, apabila memungkinkan maka jumlah penumpang diusahakan akan normal, tetapi tetap dengan mengindahkan atau mematuhi protokol. Sementara itu, pemirsa pengelola jalan tol Jasa Marga tengah mempersiapkan layanan pembayaran tol nirsentuh atau tidak tersentuh mesin pembayaran untuk pengguna jalan tol. Langkah ini diambil untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan kebijakan new normal atau kebiasaan baru, PT Jasa Marga selaku perusahaan jalan tol menyediakan layanan baru sesuai dengan konsep new normal. Jasa Marga akan mengeluarkan layanan pembayaran nirsentuh atau untouched payment untuk membiasakan masyarakat membayar namun tetap sesuai protokol COVID-19. Nantinya masyarakat tidak perlu menggunakan uang tunai ataupun uang elektronik yang harus disentuhkan ke mesin pembayaran atau kepada petugas. Dengan layanan ini, masyarakat akan tetap terjaga jaraknya sehingga aman dari paparan COVID-19, baik melalui kontak dengan manusia ataupun dengan mesin. Mulai masuk ke the new normal ini dengan tadi ya menjaga supaya bagaimana caranya penekanan atau bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini bisa terus kita tekan. Namun di sisi lain, kita secara berlahan-lahan bisa melakukan aktivitas kita secara bertahap tentu dengan protokol-protokol baru yang harus kita perhatikan karena ini adalah demi keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Di sisi lain, jasa marga juga akan menutup layanan isi ulang di gardu tol dan membatasi jam parkir atau kunjungan ke res area selama 30 menit perkendaraan. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di pelayanan jalan tol dan res area. Sementara itu, pemirsa banyaknya sektor industri yang terdampak pandemi COVID-19 membuat tingkat pengangkuran meningkat. Penelitian INDEF mengungkap angka pengangkuran tahun 2020 akan meningkat tajam menyentuh angka 9.370.000 orang. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir memukul sektor industri tanah air sehingga memicu naiknya jumlah pengangkuran akibat pembentusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran. Berdasarkan kajian yang dilakukan INDEF, jumlah pengangkuran tahun 2020 diprediksi akan bertambah 2.400.000 dari angka sebelumnya di tahun 2019. Total pengangkuran akan menyentuh angka 9.370.000 orang. Berbagai stimulus yang diberikan pemerintah dinilai belum bisa mencegah penurunan daya beli masyarakat. Dua anggota parlemen pro-demokrasi dikeluarkan dari ruang legislatif Hong Kong. Informasi dari mancanegara lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!